Selamat datang kembali di channel Mekanimik Mitsubishi Pada video kali ini kami akan memberikan sedikit tips dan trik Yang mana tips ini bertujuan untuk melakukan perawatan pada Mitsubishi Canter Euro 4 Agar kendaraan Anda bisa awet Yang pertama, apabila Anda melakukan pengerjaan tentang kelistrikan Atau melakukan pengelasan di bagian bodi maupun di bagian sasis Untuk Canter Euro 4 ini sebaiknya harus melepas main baterai Karena semua komponen pada engine ECU-nya maupun sensor-sensornya Dia dikontrol secara elektrik Takutnya pada saat pengelasan apabila tidak atau main baterainya tidak dilepas Dia akan terjadi konslet pada engine ECU-nya Mengingat untuk engine ECU-nya ini harganya lumayan mahal pada Canter Euro 4 Dan untuk engine ECU-nya dia diletakkan di sini ya Di bagian di belakangnya roda depan yang sebelah kiri Jadi ini adalah engine ECU Maka bagi teman-teman ini harus ditangani secara hati-hati ya Kalau perlu diberikan pengaman agar tidak dicuri oleh orang jahat Kemudian Selanjutnya lagi apabila teman-teman menggunakan Bahan bakar biosolar untuk Canter FW Euro 4 Teman-teman bisa menambahkan filter solar ya Filter solar Yang Canter Euro 4 ini filter solarnya sudah ada dua ya Berada di belakangnya aki Nah bagi teman-teman yang Ingin menambah filter solar tambahan Ini bisa diletakkan di Belakangnya filter udara ya Apabila menggunakan biosolar Bisa ditambahkan filter solar yang ketiga Diletakkan di sini mungkin ya Bisa Karena biasanya untuk Canter-Canter yang Euro 4 ini Masih menggunakan BBM Yang biosolar Bagi teman-teman yang berminat membeli kendaraan distribusi Silahkan hubungi nomor di bawah ini ya Sekarang coba kita Nyalakan dulu mesinnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!